Sayanggu! Tunggu-tunggu, Mami! Lo ngeliat ga sih? Ini bukan gue doang kan? Lo juga merasa gitu kan? Gak, gua juga merasa, gua juga merasa. Gila, barusan abis temennya udah kejauh, terus dia langsung jatuhin gitu. Ini cowok nih, polan abis gimana sih? Gila kayak pilih gue kepribadian gitu, karena ga... Lo mau sampe kapan sih? Kayak penulis novel gini, kurak-kurak terus? Lo pertanyaan lo... Pasti, semua ini pasti ada ujungnya. Gua udah rencanain, ya kan? Di lombok ini semuanya pasti bakal kelar. Gua udah tau jawabannya seperti apa. Gua udah tau, pokoknya bakal ada kejutan. Kemba udah tau, pokoknya bakal. Kisah diri lu Slido sistemasi danängen. Ya udah tau, aku kullan bercom jahit. Hanya aku tinggal bunuh, nih sumur satu caba. Mi saluran peligian kerang... Ku bercom jatuh iki kilo jatuh diri. There's the pantai There's the pantai There's the pantai Hey y'all what's up gang Ketemu lagi sama gue Gigi Dan gue Cita di Katakan Putus Bagus banget pantainya We're so lucky kita bisa kesini ya Iya kita masukin di Lombok tempat-tempat lagi Di Pantai Senggigi Kali ini gue sama Gigi masih ada di Lombok Karena kita baru aja dapetin sebuah email yang menarik banget Dia gak mengirim email dalam bentuk cerita Tapi dia mengirim dalam bentuk video Hai nama aku Kay Aku punya pacar namanya Dito Disini aku sama Dito udah pacaran selama 2 bulan Tapi aku gak ngerti Dito kadang jadi orang yang berbeda kalo kita udah lagi berdua Suara hati semua orang kekasih Bagai nyanyian surga Akan berdesta Waktu Dito lagi sama temen-temannya Dia perakuin aku saya kayak seorang pacar Dia care banget sama aku Peduli banget sama aku Tapi kalo kita lagi berdua Dia sama sekali gak Gak anggap aku Dia gak anggap aku kayak Sampah Nangis dalam hati Dia gak care sama aku Dia gak peduli sama aku Dan kebetulan banget Minggu ini Aku mau liburan ke Lombok Sama Dito, sama Vika, sama Yudis dan juga Rama Disini aku minta tolong banget sama tim Katakan Putus Bantu aku buat cari tau Sebenernya ada apa sama Dito Aku minta tolong banget sama tim Katakan Putus Aku mau tau sebenernya pasal Dito Aku kayak gimana Makasih Gangs kena kita udah dengerin juga Gimana cerita dari klien kita Ya sekarang langsung aja sih Kita disini Nyatanya pengen ketemuan sama dia Cuma kayarnya sih Iya bener Dia lagi barengan sama temen-temennya Karena dia bilang kan emang disini Dia lagi liburan juga sama temen-temennya Dan sama cowoknya juga Akhirnya kita cari-cari dong Cari-cari-cari Kita cari-cari ada kumpulan orang yang lagi main-main atau engga Dan memantau dari kejauhan Ternyata bener Kita ngeliat banget Gimana klien kita K Itu lagi seru-seruan sama temen-temennya Dan disitu ada Dito juga Itu itu Kayaknya itu 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 kan Itu itu Oh dia emang lagi rame-rame sama temen-temennya sih Udah berani aja Nanti aku tenggelamin kalo kamu Ayo berani Ayo 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 Kenapa ada timnya maju Gengs penyadap dong Tolongin gue Tolongin gue Ayo sakit banget Ayo 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 kenapa? Ayo Dia kena bulu babi Aduh itu bahaya lo Eksiden banget Eksiden banget lagi liburan kayak gini Coba lo liat Dito kan Oh itu Dito sih Dito Dito Oh my god Ada yang tau gak? Tolongin gue dong Tolongin gue dong Tolongin gue ambilin batu Atau apa aja Terserah Apa aja tolongin gue Ada yang tau? Iya iya sabar sayang ya Gue sih ngeliatnya so far Dito masih concern banget Perhatian banget Masih khawatir banget juga sama pacarnya Iya iya lo liat deh Dia kayak ngerusin banget gitu Di bopong-bopong kayak gitu Dia keliatan kayak Dia akan melakukan apapun Supaya kayaknya gak kesakitan Gak Ini gak sakit banget Gak apa-apa Gak apa-apa Aku coba Aku coba ini ya Aku coba Aku coba kukul Supaya Supaya bulu babinya hancur ya 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 gak apa-apa Ini sakitnya sedikit aja kok Sakitnya sedikit aja Kamu lurusin dulu kaki Kamu lurusin dulu kakinya Lurusin dulu ya Ya gue sebenernya masih belum liat ada masalah sih Walaupun katanya ada perubahan sikap Ya namanya perempuan mungkin lagi oversensitive aja Ya bener Tapi emang kita masih belum liat gitu Dito keliatan baik banget disini gengs Aduh itu kakinya mau dipukul Aduh kakinya mau dipukul Iya sebenernya katanya kalo bulu babi itu harus dihancurin di dalam gitu Jadi harus dipukul-pukul gitu Kayaknya juga keliatan kayak gak ada masalah juga gitu Dan pada saat itu akhirnya Salah satu dari kalian atau kalian ketiknya gak apa-apa Kalian bisa beliin obat Semacam obat demam atau obat infeksi Gue takut soalnya nanti nih Kalo misalnya dibalik ke cottage Dia bakal demam Please Please Vika Ini kan musibah Gue juga gak tau bakal gak jadi kayak gini Gue minta tolong ya Gue minta tolong Gue takut pacar yang gue sayang Nanti bakal sakit Yaudah ayo temenin gue nyariin obat buat dia Yaudah ayo temenin gue nyariin obat buat dia Ayo temenin gue Ayo temenin gue Gue cuman takut Ya yang kayak gue bilang tadi Mungkin klien kita lagi sensitif aja Atau gimana Karena kan yang dia keluarin adalah Perubahannya itu terasa saat ada temen-temennya kan Iya Nah cuman kan kita Kita harus lihat dulu nih Ada apa gitu disini Jadi kita belum bisa nilai dulu nih geng Sampai sekarang Pas temen-temennya ngilang Tiba-tiba aja klien kita Kebiasaan lu ya Ya tadi ini Ini yang dimasukkan sama klien kita Dan lu ngeliat gak sih Ini bukan gue doang kan Lu juga ngerasa gitu kan Gila barusan abis temennya udah kejauh Terus dia langsung jatuhin kayak gini Gitu coba nih kolan Gimana nih Gimana nih Gila kayak pingin gue kepribadian gitu Karena lah Gue pikir eksiden atau apa gitu Ternyata Emang sengaja di jatuhin sama si Gito Lu tau kan yang lagi liburan Lu pasti ngerepotin manja banget sih Kan ini bukan lu aku juga ya Aku sapa yang lu mau Lu sapa kayak gini ya Gak pernah belajar we Gimana sih Aku cuma maaf tentang bunuh balbi ya Ini sakit banget Sakit-sakit Begitu aja sakit Manja banget sih lu Gitu apa Gitu apa Aku tuh malu Mau gak sih liat sama yang lain Tauan Dito tuh dicuakin gitu loh Iya makanya Kayak gak ada perhatian sama sekali Lu liat deh Dijutekin langsung Ceweknya minta tolong dicutekin Itu cawek lu Iya makanya Siapa yang mau sih Lagian kena bulu babi Nih cowok kayaknya Kayak pencitraan gak sih Depan temen-temennya Gue benci deh sama cowok-cowoknya kayak gini deh Gue gak ngerti lagi sebenernya apa permasalahan dari Dito Kenapa dia bisa bersikap kayak cowok yang punya gangguan kejiwaan Aku lagi sakit Kau kenapa jadi marah-marah ke aku Yang ngeselin sih Dito Dito bangun aku Dito Aku sakit Dito Udah kamu bisa ngurusin diri sendiri kan Kamu bisa mandiri kan Kamu bukan anak-anak *** kan Yang ngurusin apa-apa gak bisa sendiri kan Mungkin gak sih kalo klien kita bikin salah Ngebahasal temen atau apa gitu Karena kan biasanya ngurusin pergaulan gitu Gak mungkin Gak mungkin ini arjun banget sih Koy Pasti dia harusnya kalo dia saya ngelacauinnya Dia pasti harusnya nolongin gak kayak gini juga Aku nih pacat kamu Dito Dito Kamu bisa ngurusin sendiri kan Dito Mandiri lah ya Dito mandin aku Dito Dito Ditinggalin dong Nah itu dia sekarang mau pergi gimana Ya udah ini gimana Gue gak ada tanggung jawabnya banget Kita samberin Lo ambil hati lo Kita samberin aja mendingin Emang gak gitu samberin Farlas Farlas Gue minta ada tim yang jagain sekitar gue sama Conchita ya Gue mau nyamperin si klien kita Nih dia kasihan banget disitu ditinggalin Akhirnya ya gue sama Conchita ngedatangin dia Tim juga ngedatangin dia Dan kita minta sama tim untuk jaga-jaga Takutnya kita ketauan sama temen-temennya si Kai dan juga Dito Apa mau dibawa ke rumah sakit aja nih Ya mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak ini tadi udah digedok ke tempatnya batu kan Udah Tapi masingan gak sakitnya udah agak sedikit hilang apa belum Ini mendingan gak sebandingan merasa sakit hati aku sama gitu Masalahnya itu dia Itu Itu Jat banget nih sama lu Kita tahan ketitin Dito Dito kayak gitu Kayak apa yang aku cintain Dia memang beda banget sama aku Sama dimana temen-temennya Dia kalau dimana temen-temennya Dia kayak cinta banget sama aku Tapi Kalau lagi berdua dia cek banget kak Gue pun penasaran gitu loh Kok bisa ada cowok dengan Tipe dan karakter seperti Dito Lu pernah punya Dia punya masalah Kalau mentalnya dia Dia pernah kayak dites Dan dipolar atau gak gak Aku udah 2 bulan pacaran Dan dia dari awal Emang udah kayak gitu Aku gak tau Awalnya aku sabar Oke Tapi semakin kesini Aku semakin gak kuat Aku udah sakit hati banget Gua nanya dong Kalau emang lu udah tau Si cowok ini seperti ini Gitu Si Dito nya seperti ini Ngapain lu pacaran sama dia Awal gak datangnya juga Tapi pas kita udah mulai pacaran Dia pasti kayak gitu Enggak Lu kan gak 2 bulan juga pacaran sama dia Terus sekarang ngapain lu masih Pertahan Tadi dia gendong lu Terus dia ngelempar lu gitu aja Ke pasir Oke lah ini lu Tapi kan gak harusnya kayak gitu Sekarang gue Mendingan lu tinggalin aja Dia masih ada alasannya kak Makanya aku mau minta tolong kakak Aku gak tau dia kenapa kakak Oke Oke gini Kita gak tau Dito bakal balik lagi kesini Atau engga Sekarang yang gue mau tanyain adalah Kalau sampai kita tau alasannya apa Lu masih mau lanjut Atau lu cuma emang penasaran doang sekarang Minta tolong sama tim KPS Aku yakin Dito sebenernya baik Dia bilang Sama ini cuma pasang aku aja Tapi aku yakin sebenernya ada yang sembunyi Tapi ini bukan cuma perasaanmu aja Pada saat gue dan Gigi masih terus ngobrol Dan menggali lebih dalam informasi Tentang hubungannya Dito sama Kay Tiba-tiba Farlas lah ngabarin gengs Cucu kakinya Cucu kakinya Dito lagi kemari Dito lagi kemari Kita langsung temunya aja Kak yaudah sorry baru kita harus capat dulu Kak kita capat dulu Sampai akhirnya kita ngumpet di semak-semak gak jauh dari situ Dan kita ngeliat Aku masih diem aja sini Yaudah sini gua bantuin, untung gua baik, masih gua balik buat lu. Dan dia masih bisa-bisanya bilang untung gua baik, baik dari mana aja? Coba banget, colo ya!